Halo Glikers balik lagi dengan saya Raka di channel klik suuuuusai ya baru saja dua hari yang lalu ada yang dinamakan acara Toys launch dan press conference bima es nah ini baru banget hangat-hangatnya mungkin teman-teman udah pada lihat juga untuk press conference-nya gimana dan live streamingnya itu isinya tentang apa tapi buat teman-teman yang belum nonton atau teman-teman yang tidak teliti di part-part press conference ini marilah kita bahas di sini saya ingin membahas mengenai berita atau fakta-fakta penting hal-hal penting dan lain sebagainya yang ada di press conference kemarin pada sesi kutu kumpul ngomongin tokusatsu episode 62 teman-teman di hal pentingnya pertama yaitu terdapat prosesi simbolik peluncuran dan pendistribusian bima es toys jadi disini itu terdapat banyak sekali truk-truk yang katakanlah siap untuk mendistribusikan seperti figur topeng dan lain sebagainya mainan dari bima es tentu saja disini yang melakukan simbolik sesi simbolik tersebut ada banyak sekali orang-orang penting contohnya seperti Pak Sandiaga Uno lalu Pak Haritano Bu Liliana dan masih banyak lainnya ya di awal-awal live stream terjadilah hal tersebut itu teman-teman ya dengan menembakkan sebuah konfetti nah ya konfetti ke atas itu BAM itu adalah proses pertama di sesi live stream live stream awal-awal gitu teman-teman ya lanjut di hal penting yang kedua tentunya ada penyerahan trofi mainan bima es nah ini penyerahan trofi itu benar-benar ukuran sih malah ala-ala kayak figur bima es gold securiga nanti bima es bakal dapet upgrade form berwarna gold atau emas teman-teman ya karena disini indikasinya itu cocok gitu loh bima es gold soalnya dulu bima es juga ada form goldnya seingat saya di movie Satria Heroes entahlah nanti bima es bakal dapet upgrade form bima es gold atau tidak marilah kita tunggu ya dan untuk detailnya ini atau versi jelasnya teman-teman bisa melihat di picture atau gambar ini ya Oh ini keren banget sih warnanya benar-benar gold kalau misalnya berat yang serinya berat itu mungkin tambah bagus tapi kalau enggak terlalu berat seperti mainan gitu ya it's oke lah ya lanjut di hal penting yang ketiga yaitu proses pembuatan bima es jadi di press conference bima es toys itu terdapat proses pembuatan bima es yang direkam dari tahap per tahap itu benar-benar komplek asli teman-teman ya dari awalnya itu dari proses pembuatan atau mengumpulkan ide-ide pengalaman bima es kemudian ketahap konsep art pembuatan animatik pembuatan aset TD pengisian suara sound effect sound effect dan masih banyak lainnya itu terdapat pada sesi ini teman-teman wah teman-teman bisa melihatnya saya langsung disitu ternyata pembuatan animasi bima es itu Wah susah banget ribet juga dari tahap per tahap waduh-waduh dan saya salah fokus sama figurnya Pak atau Mas Faris Faruqi Oh ini ada figur bima es tapi ukurannya besar lumayan besar itu loh sampai hampir melebihi layar monitornya nah ini mungkin figurnya bima es seperti gambar disini nah ini wah ini asli sih keren ya nah disini itu bedanya sama bima es yang telah dipasarkan kakinya itu beda teman-teman warnanya disini kan warnanya hitam tapi kalau di mainan yang ini figur ini teman-teman ya ini tuh kakinya warnanya merah teman-teman ya nanti mungkin saya akan review untuk figur bima es ini di sesi yang lain atau di video lain selain pembahasan ini pokoknya ini tuh keren ya keren 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 gede kalau buat tarung tarung mungkin cocok lah ya tapi tetap masih ada color timernya juga setahu saya itu di tengah ya jadi itulah hal penting yang ketiga kita akan berlanjut di hal penting yang keempat jadi disini teman-teman bisa melihat pada ada bagian PT RKC RKC itu ada yang disini teman-teman ya logonya karena pembuat dari bima es toys yaitu PT Royal kreasi cemerlang disini PT Royal kreasi cemerlang itu menjelaskan mengenai proses pembuatan mainan atau figur bima es dari tahap-tahapnya itu yang benar-benar sulit waduh rata juga nggak mudah dari ya moldingnya membuat cetakan dan lain sebagainya itu benar-benar keren dan disini apalagi teman-teman bisa melihat ada prototipenya juga prototip yang ukuran besar ya wuhh ini keren sih moga-moga aja yang versi besar ini juga dijual teman-teman ya karena kalau besar dipajang itu benar-benar berasa kali ya figurnya walaupun kecil juga lumayan dan tentunya PT RKC ini benar-benar dari Indonesia Oh kita patut support sih untuk mainan-mainan seperti ini karena biar mendukung bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang ada di Indonesia teman-teman kemudian di hal penting yang kelima ada launching dari bima es nah di part ini itu kayak menunjukkan dari figur-figur bima es ya ini dia bima es lah animasi superhero baik itu figurnya sendiri ataupun dari alat-alat seperti stone shield mas dari bima es dan senjata dari bima es yaitu fire sword Nah itu ditampilkan tampilkan kayak ala-ala ini teman-teman ya modeling modeling model gitu tapi yang modeling itu anak kecil saya salah fokus malah disini sama kaosnya si adek ini Oh ini keren ya Coba kalau dijual mungkin bisa saya masukin ke sesi unboxing saya rela kok beli t-shirt kayak gini asalkan ukuran dewasa teman-teman ya seperti yang kemarin kita unboxing t-shirt dari Ultraman Trigger nah ini kalau misalnya kita bisa unboxing dari t-shirt-t-shirt bima lalu ada Eagle yang warnanya biru terus ada masket warrior itu keren semua asli ini menarik saya salah fokus di bagian ini teman-teman selain itu ada t-shirtnya juga dari para orang-orang penting yang pakai t-shirt bima itu tapi warnanya gop wah itu mungkin nggak dijual juga yang itu ya soalnya kayak official gitu teman-teman official khusus orang-orang yang penting di situ kali ya ya jadi itulah di hal penting yang kelima jadi udah di launch untuk mainan dari bimaes atau bimaes toys teman-teman bisa membelinya ini udah ada lagi teman-temannya di Tokopedia jadi jangan khawatir kehabisan karena cepet-cepetan lah ya biar nggak kehabisan juga lanjut di hal menarik atau hal penting yang keenam yaitu sesi tanya-jawab jadi biasa teman-teman ya kalau ada press conference itu ada sesi tanya-jawabnya nah ini sesi tanya-jawabnya itu di bagian-bagian akhir nah disini sesi tanya-jawab ada beberapa hal yang pengen saya bahas pertama ada Pak Sandiaga Uno yang membahas mengenai ikatan cinta itu kan disinggung juga masalah ikatan cintaan Pak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jadi ya maklum kalau masih menyinggung untuk ikatan cinta teman-teman karena ikatan cinta itu kan masuk ke industri kreatif tapi kok ada di bima ya mungkin karena sama-sama dari RCTI kali atau MNC grup nah itu bagian yang saya highlight kemudian ada juga bagian yang saya highlight ketika sesi tanya-jawab dengan Bu Liliana nah disitu Bu Liliana berkata kalau intinya bimaes bakal ada season 2 nya wah ini menarik sih saya harapkan ada upgrade form mungkin dari bimaes karena sekarang itu kan bimaes banyaknya senjata-senjata ya untuk upgrade-upgrade weapon atau kekuatannya itu pakai senjata saya harapkan ya ada formnya juga atau bisa dibikin live action walaupun belum ada sih kayaknya live action untuk pengumuman-pengumuman kayak gitu teman-teman ya dan kalau teman-teman belum tahu nih siapa Bu Liliana jadi Bu Liliana itu selaku CEO dari MNC animation ya katakanlah yang memproduksi atau yang membuat dari serial bimaes animation ya jadi itulah hal penting yang keenam kita berlanjut di hal penting yang terakhir yaitu ditutup dengan lagu theme song bimaes yang dibawakan oleh Bastian Steel jadi selain para orang-orang penting tersebut ada juga penyanyinya yaitu Bastian Steel seperti yang teman-teman tahu Bastian Steel itu adalah jebolan dari Boy Band Cowboy Junior dan menariknya disini yang menciptakan lagu tersebut adalah Bu Liliana sendiri selaku CEO MNC animation jadi itulah tujuh hal penting menurut saya di press conference dari bimaes toy selain itu juga saya melihat beberapa foto penting atau foto menarik dari Instagramnya bima animation serta Bu Liliana nih nah jadi sumbernya dari kedua Instagram tersebut teman-teman ya di sini ada banyak teman-teman ya foto-foto yang menarik untuk kita bahas pertama ada Thunder Force nah ini mungkin bakal dirilis untuk mainan Thunder Force nya karena ada di toy catalog setahu saya kemudian ada untuk changer dan medalnya wajar medalnya ini Wah keren ya soalnya di figure-nya sendiri nggak ada changer dan medalnya setahu saya jadi Wah ini mungkin nanti-nanti bakal ada weh ini jatuh nggak ya kemudian di sini ada medal-medal yang berwarna-warni ini teman-teman ya ada warna hijau merah pink terus biru dan lain sebagainya mungkin ini adalah kekuatan-kekuatan dari bimaes dan terakhir yang tidak kalah menariknya itu ada penampakan dari topeng atau helm ya hitungannya ya ya pokoknya kepala dari bimaes wah ini keren banget teman-teman bisa melihat di sini saya dapatkan dari Instagram Bu Liliana dan Instagramnya bima animation ya itu dari situ Wah keren banget ini King slong apakah ini dikasih untuk live action-nya teman-teman ya tapi kalau saya rasa ini itu untuk koleksi sih lebih ke koleksi atau mungkin ada dijual entah saya juga enggak tahu ya jadi ini tuh helmnya benar-benar mantap di sini teman-teman bisa melihat King slong King slong ya itu terus untuk warnanya merah 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 apa namanya merah marun atau merah terang gitu ya pokoknya merah warnanya terus untuk bagian tisornya itu detail-detailnya mantep ini jangan-jangan buatan Indonesia juga atau yang buat ternyata Aniki Aniki cosplay tuh soalnya Aniki itu kalau buat helm atau kostum Kamen Rider itu benar-benar mantep teman-teman ya jadi itulah untuk bahas-bahas mengenai bimaes gimana sih untuk harapan teman-teman dengan bimaes ini kedepannya kalau saya harapkan teman-teman semua ini semakin support lah ya walaupun mungkin ada yang kecewa dengan bimaes ini karena berbentuk animasi bukan live action tapi tetep ini itu bagus teman-teman ya walaupun teman-teman ada yang kecewa ada yang pro ada yang kontra marilah kita support untuk karya-karya anak bangsa ini dan semoga nantinya semakin banyak nih ya hero-hero yang ada di Indonesia sekian dari saya Raka mohon maaf jika ada salah-salah kata kita sampai jumpa di video-video selanjutnya dari klik showtime bye bye adios and ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati